Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Gide Salsabila di acara Bisa Prestasi Bincang Inspiratif Siswa Alfidah Berprestasi Acara ini adalah acara yang dikemas untuk menggali potensi siswa yang berprestasi Serta pengalaman dalam mendapatkan prestasi yang diraihnya Dalam kesempatan kali ini telah hadir di hadapan kita siswa berprestasi SDIT Alfidah Dalam bidang Bahasa Inggris dan Sains Yang telah mengantarkannya memenangkan Lomba Olimpiade Sains dan Bahasa Inggris tingkat nasional Sebelumnya mari kita yel-yel dulu yuk Alfidah cedik ya Soleh, berilmu, dan beradab Allahu Akbar Baik kita perkenalan dulu ya Dimulai dari adanya ini Nama saya Rizky Kurniawan Sidiq Kelas saya kelas 4B Alamat rumah saya Bumi Sanip Permai Blok L4 nomor 14 Oke, ini ada Rizky Kalau yang ini? Nama saya Furkon Bintang Sahara Dari kelas 6A Alamat saya Komplek LKBN Antara Blok D1 nomor 1 Desa Jejalan Jaya Oke, berarti ini namanya ada Rizky yang ini namanya ada Furkon ya Nah, bisa diceritain sedikit gak nih? Mulai dari Furkon mungkin tentang prestasi kamu apa aja? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan juara 1 di Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional Kategori kelas 6 yang diselenggarakan oleh Star Gemilang Dan juga saya sudah mendapatkan silver medal di lomba KSNR tingkat nasional Dan juga menjadi juara 3 di bidang Science di lomba Torik Olimpiade Dan menjadi peserta di lomba Bahasa Inggris tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Topaz Oke, berarti banyak juga ya mas Ada 4 lomba yang dimenangkan Oke, kalau dari Rizky? Alhamdulillah saya mengikuti lomba Science tingkat nasional Dan saya mendapatkan juara 3 Oke, Masya Allah ya semuanya punya prestasi yang sangat membanggakan Bisa sampai menang tingkat nasional Oke, selanjutnya Dari prestasi tadi yang kalian sudah ceritain Mungkin Mas Rizky ada 4 prestasi yang dicapai Terus ada Mas Rizky tingkat nasional Nah, itu menurut kalian, kalian sudah puas belum dengan pencapaian kalian saat ini? Mungkin dari Rizky, gimana? Belum terlalu Kenapa, Tor? Karena saya ingin mendapatkan hasil yang lebih baik Oke, kalau Mas Rizky gimana? Sudah puas? Atau masih kurang? Belum, karena masih bisa ditambah lagi Masih bisa diperbaiki lagi Karena mungkin ada persiapan yang kurang Atau sakit saat hari harum banyak Jadi tidak maksimal Berarti ingin terus-terus menggali ilmunya Dan mengembangkan potensi yang ada gitu ya Oke, dibalik semua prestasi yang sudah kalian berdua capai Oke, pasti ada persiapannya dong Dan cara belajarnya kalian tuh gimana sih? Dari siapa nih? Mau Mas Rurkan dulu? Hmm, belajarnya tekun, rajin, pantang menyerah Dan Pantang menyerah dan di Dan Dibimbing dengan orang tua atau guru? Dengan guru, dengan orang tua, dengan guru les juga Nah, kalau Risky sendiri gimana tuh? Cara persiapannya adalah menghadapi lomba yang kemarin ini Belajar dengan tekun Mencari soal atau jawaban internet Mengikuti pembinaan dari sekolah Dan video dan doa dari orang tua Berarti intinya mah Memperbanyak latihan ya Terus juga doa dan dukungan dari orang tua dan guru Wah, luar biasa juga ya Persiapannya Matang Terus Jangan lupa juga pokoknya dalam setiap hal Kita harus Melibatkan orang tua dan guru Nah, kalau misalkan akademi kalian kan Insya Allah gak usah diragukan lagi ya Sudah banyak prestasinya Kalau misalkan dari segi prestasi Al-Qur'annya Apa, udah berapa hafalannya nih? Dari Ada Risky? Alhamdulillah, saya sudah Al-Qur'an Dan saya sudah menakosah just 30 Insya Allah, tahun ini saya akan sedang menakosah just 29 Insya Allah Nah, kalau defurkan Udah berapa hafalannya nih? Alhamdulillah, saya sudah sampai Quran di tahsinnya Dan di tahfisnya saya sudah menakosah just 30 Insya Allah, saya sedang menghafalkan just 29 Dan saya juga sudah pernah mengikuti karantina Karantina tahfis Karantina tahfis yang Diadakan dari sekolah ya? Diadakan dari sekolah ya? Masya Allah ya, dari sisi akademiknya dapat Sisi Al-Qur'annya dapat Jadi, antara akademik dan Al-Qur'annya pun seimbang Oke Oke, berarti dibalik semua prestasi kalian Dibalik semua persiapan-persiapan yang matang Pasti juga ada motivasi kan? Nah, motivasinya biasanya kalian dapat dari mana tuh? Oke, dari Ada Risky dulu Untuk mencapai mimpi-mimpi yang baik Dan Untuk membanggakan orang tua Oke, bagus ya Motivasinya bisa dicontoh Nah, kalau untuk Ade Furkon gimana? Mendapatkan ridho orang tua Mendapatkan Mendapatkan ridho Allah Membanggakan Nama sekolah Oke, baik Bagus semua ya motivasinya Nah Sekarang aku mau nanya nih Menurut kalian Antara adab dengan ilmu itu harus seimbang Itu penting gak menurut kalian? Penting Karena kenapa? Karena kalau Akademiknya ada Tapi adabnya gak ada Sama aja di mata Allah itu sama Tetap jelek Tidak berkah ya Oke Nah, sekarang Yang terakhir nih Pesan-pesan dari kalian Untuk teman-teman Atau adik-adik Atau bahkan yang lagi nonton di rumah Pesan-pesannya mungkin dari siapa dulu yang mau? Risky dulu aja Oh, Risky Untuk tidak menyerah Mencapai cita-cita Tetap semangat Dan terus berdoa kepada Allah Untuk hasil yang terbaik Nah, kalau dari adik Furkan sendiri? Jangan patah semangat belajarnya Dan Belajar yang tekun di binat dan bidang masing-masing Oke Bagus tuh Nah Itu tuh ada Beberapa sedikit pesan-pesan Dari adik Risky dan juga adik Furkan Semoga kita bisa dapat mencontoh Ataupun Dapat Mendapatkan inspirasi dari dua adik ini Dari adik Furkan Maupun adik Risky Oke Sebelum kita tutup Acara kita kali ini Kita yel-el dulu lagi kali ya Cerda Sendikia Bersama Alfida Fikir, zikir, fikir, zikir Bismillah, Allah, Akbar Oke Terima kasih kepada adik Furkan Walaupun adik Risky Yang sudah Mau berbagi sedikit ceritanya Dan Insya Allah dapat menginspirasi kita semua Terima kasih Kita akhiri bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih